Baik anak-anak sekalian kita melanjutkan materi matematika yang kemarin yaitu mengenai kali ini penerapan operasi bilangan di kehidupan kita sehari-hari Contoh satu ibu membeli 12 kg beras kemudian dipasak sebanyak 5 kg di saat yang sama ayah membawa beras 7 kg Berapa persediaan beras sekarang? Penyelesaian kita 12 dikurang 5 terus ditambah 7 karena dia beli lagi Sesuai aturan maka kita kurang dulu karena dia di depan 7 terus ditambah 7 yaitu 14 Kalian harus ingat kembali aturan operasi bilangannya Kalau masih bingung boleh diklik lagi link di bawah Contoh dua ibu memiliki uang 20 ribu Kemudian bersedekah kedua orang pengemis Masing-masing pengemis mendapat 5 ribu Berapa sisa uang ibu sekarang? Penyelesaian uang 20 ribu diberikan kedua pengemis Masing-masing 5 ribu berarti 2 dikali 5 ribu Karena ada dua orang berarti 10 ribu Ada uang 20 ribu dikurang pengeluaran 10 ribu Jadi sisa uang 10 ribu Ingat dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu Ini contoh pendalaman Ahmad punya 30 kelereng Kemudian Ahmad memberikan 12 kelereng kepada Rizki Kemudian memberikan 8 kelereng kepada Fatih Dan sisanya diberikan kepada 2 orang anak kecil Berapa kelereng yang didapat 2 orang anak kecil tersebut? Untuk menjawab 30 persediaan kelereng terus diberikan ke 12 anak Kemudian dikurang lagi ke 8 anak Sisa berapa? 30 dikurang 12 adalah 18 18 dikurangi 8 adalah 10 Sisanya 10 kelereng diberikan kepada 2 orang Berarti 10 dibagi 2 Yaitu Masing-masing anak mendapatkan 5 kelereng Untuk jawaban nomor Yang ini Poin terakhir Anak kecil tersebut akan mendapatkan 5 kelereng Masing-masing Kalian coba kerjakan Bapak ada 2 soal Dan perlu diingat Untuk soal praktek sehari-hari Bilangan bulat Atau operasi bilangan ini Kita harus memperhatikan logika dan urutan peristiwanya Demikian pelajaran kali ini Semoga kalian bisa memahami Kalau ada pertanyaan bisa capri di Bapak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih